Intro Ini dia ya Jadi ini adalah si gantungan tadi yang saya bilang Yang kita bikin udah jadi Jadi rencananya nanti ketika virus mau pergi Kemudian dia mau gantungin tasnya Itu bisa digantungin disini ya Untuk pemilihan warna Karena saya ngeliat pemari yang sudah ada Warnanya tuh warna-warna kayu gitu Jadi saya pikir oke ini harus disesuaikan juga Jangan sampai nanti dia jomplang Atau warnanya loncat banget Jadi akhirnya warna tersebutlah yang kita pilih Yuk yuk kita angkat ya Oke Satu dua tiga Oke Ya 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 Udah 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 angkat aja lah Bisa Awas itu jir Oke Oke Ininya lemar yang ini Mesti kita geser dulu Satu dua ubin lah Kita geser dua ubin Mereka dimundurin sama ininya Dicopot dulu si ininya Kalender yang fast Kalender yang fast Memang spelt on you You better get, get, get away, get away, Down Cause everything you hurt is true Your poor little heart will end up alone Cause Lord knows I'm a rolling stone So you better run, run, run away, run away, baby Willy Jadi di langkahin tikus tadi. Nah ini udah aman. Oke. Ini tadinya kan harus kita taruh di sini. Tapi kayak... Iya. Kalau kita taruh di dalam sini nggak masalah sebenernya ya. Jadi dia lebih rapi juga kan. Nggak terlalu berantakan gitu. Gini. Janganlah. Agak dikasih jidah lah. Kasih jidah aja ya. Oke. Oke ini udah selesai. Sekarang jadi emang sengaja saya bikin satu pojok. Seperti ini. Lemarinya sudah terpasang. Lalu kemudian juga gantungan untuk tasnya juga udah dipasang di sebelah sini. Jadi nanti. Virus sudah siap untuk menata sepatu-sepatunya di sini. Dan kemudian koleksi tas yang paling sering dipakai. Itu bisa ditaruh di sini. Jadi nanti ketika virus ambil sepatu di sini. Kemudian si tasnya ada di sini. Itu bisa langsung dipakai ya. Nah. Nih dia nih. Hai. Bosnya datang. Hai Bos. Hai. Tos dulu dong bos. Tos. Iya. Pakai satu jari. Satu jari. Ini udah jadi sekarang. Waduh. Waw. Ini warnanya aku samain sama lemari yang ada di sekitarnya. Jadi nggak jomplang gitu warnanya nggak loncat. Iya. Kita buka ya. Nah. Ini isinya. Tufas. Mau aku ambilin apa biarin aja? Biarin aja deh om. Oke. Ini nanti kamu naruh sepatu di sini. Iya. Terus aku bikin space-nya agak gede supaya bisa naruh dua sepatu. Oh iya. Jadi bisa depan belakang gini atau samping-sampingan terserah. Gitu. Terus ada dua bidang. Dua ruangan. Iya. Jadi cukup banyak sepatunya. Iya. Terus sama satu lagi aku bikinin rak di sini. Eh bukan rak apa gantungan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kamu buat naruh tas itu bisa ditaruh di sini. Wah seru ya. Iya. Jadi satu set semua sama sofa yang di dekat ruangan tengah itu aku pindahin ke sini ya. Jadi biar bisa duduk di sini. Kamu mau duduk sini nggak? Mau duduk. Mau duduk sini nggak? Coba duduk sini. Iya. Aduh kamu mau kemana? Mau kemana? Ini namanya diganti. Jadi Fast The Explorer. Oh iya. Aku boleh nggak naruh sepatunya sekarang? Boleh dong. Boleh banget. Tapi Fast bantuin ya. Yuk Fast. Yuk mau bantuin nggak? Yuk. Yuk bantuin yuk. Oke. Nih. Aku kaget. Karena nggak nyita tempat banget lemari itu tuh lucu. Minimalis. Simple banget lah. Pokoknya simple. Nggak buang tempat itu maksudnya jadi sempit atau apa. Yang aku takutin itu kan tempat jadi sempit ya. Tapi ternyata tuh nggak loh. Nah. Us. Ini udah jago. Bagus nih udah ngaturnya. Udah cakep dibikin depan belakang gini. Coba. Ini. Oh ini dulu berarti ya. Kiri kanan ya. Ya. Kalo ditanya puas atau tidak dengan hasilnya. Harus dikembalikan kepada si yang punya rumah. Dan kebetulan tadi ketika ditanya. Fairu suka apa nggak nih. Terus jawabannya dia bilang. Suka banget. Karena apa ya. Ini kak nggak ngabisin tempat. Gitu. Nggak ngabisin tempat. Terus aku pikir. Ah kayaknya bakal ngabisin tempat deh. Rumah gue bakal sempit nih. Ternyata nggak sama sekali. Dan yang membuat aku suka itu. Ada tempat tasnya gitu kan. Terus bisa duduk disini. Iya. Terus sambil ngambil sepatu. Pakainya disini langsung pergi. Bener. Nggak perlu ke garasi lagi. Betul. Bisa lewat sini atau bisa lewat sana. Terserah kamu lah. Pilihan kamu. Jadi mudah-mudahan Fairu suka. Dan kalo misalnya pemirsa juga anda ingin di make over. Ruangan di rumah anda. Atau mungkin anda punya koleksi yang tidak terurus. Atau mungkin berantakan. Silahkan saja langsung tweet kita di alamat twitter yang sudah di layar kaca anda. Dan nanti kita akan datangi rumah anda. Atau ya nanti kalo misalnya saya kenal sama anda. Kita datangin langsung. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Room Rescue. Harus terimakasih banyak ya. Aku yang makasih banget. Aku pamit. Sampai ketemu lagi. Oke. Makasih banget ya. Selamat berfas ya. Bye. 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 Bye.